Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar hari ini? Semoga sehat-sehat selalu Amin amin ya robbal alamin Jumpa lagi channel ibu guru Dwi Fitriani Kali ini kita akan edu wisata Ke Taman Bunga Nusantara Cipanas Kuti yuk, terima kasih Taman Bunga Nusantara berdiri di lahan seluas 35 hektare Dimulai pada tahun 1992 Dan pada tahun 1993 Secara intensif dikembangkan terus menerus hingga saat ini Berdiri atas prakarsa ibu Daniel Bustanil Arifin Dan anggota dari Yayasan Bunga Nusantara Mengembangkan Taman Bunga Nusantara sebagai aset wisata Yang berbasis agrowisata Taman Bunga Nusantara Salah satu pencetus konsep agrowisata Selain bertujuan sebagai aset wisata Taman Bunga Nusantara ini ingin mengembangkan kreativitas masyarakat Dalam budidaya bunga dengan menyediakan fasilitas penelitian dan pendidikan Turut membantu pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi Dengan meningkatkan pendapatan petani bunga Taman Bunga Nusantara berperan serta melestarikan tanaman langka Baik dari Indonesia maupun luar negeri Menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap tumbuhan khususnya bunga Menyediakan tempat rekreasi yang sehat dan nyaman Taman Bunga Nusantara Terdapat berbagai taman yang mempunyai daya tarik dan keunikan masing-masing Taman Mawar atau Rose Garden Dari namanya saja kita pasti sudah menebak Jika taman ini pasti didominasi oleh berbagai tanaman bunga mawar Di taman ini memang dihususkan untuk tanaman bunga mawar Yang tumbuh subur dengan berbagai warna dan tertata rapi Tanaman yang berasal dari China ini terkenal hingga berbagai negara Karena keunikan dan aromanya yang khas Banyak yang tertarik membudidayakan tanaman ini Karena tahan terhadap segala kondisi cuaca Dan dapat beradaptasi dengan empat iklim sekaligus Jangan salah walaupun terbukti tanaman ini tahan dengan segala kondisi iklim Tetap saja bunga mawar membutuhkan yang namanya penyiraman Pemberian pupuk dan penyiangan dengan kalkulasi yang tepat Agar keindahan tetap bunga terjaga Taman Prancis Di taman ini kita akan disuguhkan taman dengan gaya Prancis Mengedepankan kerapihan, keserasian dan juga keseimbangan bentuk Di sini kita akan melihat tanaman perdu Taiwan Beauty Yang ditata rapi dan dipangkat sedemikian rupa Hingga membentuk suatu bingkai Dengan bunga berwarna-warni tepat di tengahnya Jenis tanaman ini tidak terlalu penting pada konsep taman Prancis Taman ini hanya mengutamakan sebuah pola Yang dikombinasikan dengan bunga-bunga Taman air mancur Disertai iringan musik yang riang gembira Dan indah untuk dilihat mata Atau disebut musical fountain Di seberang taman air mancur Terdapat penara pengawas Kita dapat menaiki menara tersebut Sehingga kita dapat melihat berbagai macam Taman-taman di taman bunga Nusantara Kita lihat di seberang jalan Ada terdapat tanaman dahlia Bunga-bunganya beraneka ragam Warna-warni Dahlia adalah tanaman perdu berumbi Yang sifatnya tahunan atau perennial Berbunga di musim panas Sampai musim bulu Dahlia adalah bunga nasional Dari negara Meksiko Yang juga merupakan negara asal Dari bunga ini Kutih perjalanan mobil Sampai ia berhenti Setelah itu kita akan berjalan kaki Menuju bunga dahlia Yang berwarna-warni Jika kita mau sholat Terdapat musolah Yang dapat digunakan Dan kanan kiri Terdapat bunga Salah satunya anggrek Yang terdapat di atas Dahan-dahan pohon Dan beberapa spot Yang dapat kita gunakan Untuk berfoto-foto Bersama teman-teman Terima kasih telah menonton! Hai! Kita ada di Bunga dahlia Jadi ada dahlia corner Dari jauh Terlihat bunganya cantik-cantik Sekali Nah ini dia Dahlia corner Weee Nggak harus ke luar negeri ya Ke taman bunga Nah ini bensi Aduh Merah Apa sih? Merah-merah hati Nah ini dia Dahlia Insyaallah Insyaallah Ini warna Orange Dahlia warna orange Umbi Dahlia itu Memiliki Umbi Nah kita lihat ya Namanya Dahlia pinata Dari Meksiko ya Nah Oh ini Ini lihat nih Umbinya tuh Masyaallah Masyaallah Umbinya Ya Allah Aduh Seneng banget Umbinya Umbinya ya Umbinya ya Umbinya ya Masyaallah Ada kupu-kupu Kupu-kupu Penyerbukan Dibantu oleh kupu-kupu Saun Dahlia Keren ya Juga banget deh Dengan rumah Ada Taman Dahlia Kita Jalan Jalan Oh gitu ya Oh iya Iya Makan Ini buah Buah yang langka Termasuk Lumayan langka Misal dari Kuba Boteria Ambeciana Samput Ada Ada Buahnya Buahnya Kalau kita Sebutnya Buah Kemang Ini Buah Kemang Dalamnya Kayak Seperti Seperti Ubi Kalau Kalau ada Yang Mateng Kita Tepet Buah Wah Bisa Bisa Tepet Ini lagi Kita Kita Lihat Dahlia Dahlia Adalah bunga nasional yang berasal dari Meksiko Yang Yang juga merupakan negara asal dari bunga ini Dahlia termasuk bunga yang terlambat dikembangkan Pada tahun 1872 negeri Belanda menerima sekotak umbi Dahlia yang dicurim dari Meksiko Dari kotak umbi ini bunga Dahlia ternyata hanya satu umbi yang berhasil berbunga namun menghasilkan bunga yang berwarna merah dengan daun bunga yang runcing Ahli tanaman berhasil mengembang biakan Dahlia yang kemudian dinamakan Dahlia Juarezzi Dahlia Juarezzi merupakan nenek moyang semua bunga Dahlia hibrida atau persilangan yang terdapat sekarang ini Bunga Dahlia adalah makanan larva beberapa spesies lipidoptera jenis kuku-kuku Bunga Dahlia dinamakan untuk menghormati ahli botani berkebangsaan Swedia dari abad ke-18 yang bernama Andes Dahlia Dahlia juga merupakan bunga resmi kota Seattle negara bagian Washington Amerika Serikat Klasifikasi dari bunga Dahlia masuk dalam famili Asteraceae Ordonya adalah Asterales Kingdom Plantai bunga Dahlia memiliki 1200 jenis namun dari sekian banyak jenis hanya ada empat jenis Dahlia yang paling disukai orang karena kecantikannya Pasti sangat menyenangkan bukan jika rumah kita dihiasi dengan bunga-bunga yang indah seperti bunga Dahlia ini Pasti sangat menyenangkan bukan jenis Dahlia dan adukanya Sama-sama Klasifikasi dari bunga Dahlia Sama-sama Klasifikasi dari Hai Dahlia dan dikasina selamat menikmati 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 buah kaktus dapat dikupas kulit luarnya yang dimakan mentah atau dimasak untuk membuat jeli dan permen jenis nanaman kaktus jenis nanaman kaktus yang berkembang di sini seperti selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang terdapat di taman ini adalah jenis tanaman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati taman air di taman ini selamat menikmati di taman ini selamat menikmati ada juga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati taman palem selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bagian selamat menikmati kebesihan selamat menikmati 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 selamat menikmati